Ya, kita menghormati, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Pulhukam. PLT-nya Pak Menko Pulhukam. PLT-nya Pak Menko Pulhukam. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Ya, nanti diberi bonus. Ya, nanti. Baru di, ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Selamat, ya. Selamat, ya. Selamat, ya. Selamat, ya. Kita menghadiri undangan Presiden G7, yaitu Perdana Menteri Kisida Jepang. Di dalam pertemuan G7, nantinya akan dibahas mengenai perubahan iklim, pangan, energi, dan yang lain-lainnya. Dan kita ingin berkontribusi di situ, karena kita pernah diundang dua kali di G7 sebelumnya dan sekarang di Jepang. Kita akan membawa suara dari Global South yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan. Karena negara-negara maju dan negara-negara besar saja. Negara-negara berkembang harus didengarkan. Di dalam forum itu keinginan kita kira-kira itu. Iya, iya, iya akan dibahas, karena memang tempatnya adalah Hiroshima, dan itu adalah simbol perdamaian. Artinya kemarin yang nasi yang pembahasan di KTP ASEAN itu juga akan menjadi pembahasan baga juga nanti menjadi jujur? Iya, iya, iya. Suara di ASEAN, beberapa poin akan kita juga sampaikan di G7 mungkin yang berkaitan Myanmar misalnya. Sampai jumpa di G7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.